Halo sahabatku, jumpa lagi di channel horror, semoga kalian semua sehat selalu, kita mulai kisah Istana Siluman Ular Putih di balik jalan longsor Di balik longsornya jalan Blanke Jaren Takengon di wilayah Tangsaran kecamatan Pantan Cuaca, Gayo Lues ternyata terselip cerita misteri Menurut cerita yang beredar, Istana Dua Siluman yaitu Putri Ular Putih berkepala manusia dan manusia berkepala kerbau putih Terusik oleh pelebaran jalan tersebut Proyek pelebaran tidak minta izin sama sipunya wilayah, hingga mereka mengamuk dan mengguncang daerah tersebut hingga terjadilah longsor Menurut penuturan Mbah Renggo Juru Kunci Gunung di Blanke Jaren Dari hasil terawangan Mbah Renggo menyebutkan, ada dua kerajaan Siluman yang masing-masing hidup berdampingan di daerah tersebut Yaitu Siluman Putri Ular yang memiliki badan ular kepala seorang putri berwarna putih Dan satu lagi Siluman Manusia berkepala kerbau Tetapi yang paling berkuasa dan lama adalah Siluman Ular berada di jembatan Tangsaran Yang sebelumnya di lokasi jembatan tersebut ada batang pohon besar, disanalah sang ular memiliki istana Sementara Siluman Kepala Kerbau Putih sebelumnya tidak tinggal di lokasi itu Ceritanya, beribu tahun yang lalu Siluman Kerbau melintas lokasi tersebut Tetapi dihadang oleh Siluman Ular Putih hingga terjadi perkelahian Hingga kesaktiannya Siluman Kerbau Putih berupa kalung lonceng berhasil dikuasai oleh sang ular putih Hingga sang kerbau harus bertapa jauh untuk memulihkan kesaktiannya Agar dapat merampas lonceng miliknya yang sudah disimpan di bawah batu besar dililit oleh sang ratu ular Ketika pelebaran jalan terjadi, batu besar tempat Siluman Ular Putih menyimpan lonceng sakti milik Siluman Kerbau bergeser Melihat situasi itu, Siluman Kerbau pun langsung mencuri kembali lonceng saktinya dengan mendorong batu itu hingga terguling ke bawah Karena lonceng sakti Siluman Kerbau hilang diambil kembali oleh Siluman Kerbau, Siluman Ular Putih pun mengamuk hingga terjadilah longsor, ungkap Bahrenggo Hingga kini, kata Bahrenggo, Siluman Ular Putih masih bertahan di pinggiran jembatan kawasan Tangsaran Menurut pengakuan salah seorang bernama Musa, yang pernah ikut bekerja di proyek pelebaran jalan di daerah tersebut Kawasan Tangsaran memang terkenal angker Kami tidak berani teriak-teriak saat bekerja Juga menghidupkan musik keras-keras di ruang pengendali alat berat jika tidak mau mengalami kejadian aneh Sering kejadian jika mereka menghidupkan musik keras-keras maka tiba-tiba turun hujan walau tak ada mendung Beberapa rekan kami pernah mengalami kejadian aneh saat akan beranjak pulang istirahat ke pantan cuaca Mereka berfoto di jembatan Tangsaran, dan setelah dilihat hasil jepretan pakai HP tersebut Ada penampakan anak kecil duduk di atas batu besar, gaya duduknya seperti sedang menyaksikan alat berat sedang bekerja Dan salah seorang rekannya, warga Takengon, yang kerap diminta jasanya menjadi sopir mobil sewaan Saat dia melakukan perjalanan dari Takengon di malam hari ke Blanket Jeren Dia melihat bola api berputar-putar di dekat jembatan Tangsaran, saat itu sekitar pukul 4 dini hari, kata Musa Kejadian aneh lainnya, pernah terjadi saat mereka beristirahat, didatangi oleh seorang laki-laki tua misterius Dengan membawa kopi dan menghidangkannya kepada para pekerja tersebut Anehnya, kata Musa, dari mana datangnya orang tersebut dengan kopi hangat, padahal tidak ada rumah di sekitar tempat tersebut Ceritanya sampai di sini Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komen